Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawang Tutorial channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial nah berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama tentang dari Xiaomi begitu dilansir dari berita online dari kompas.com yaitu ini HP Xiaomi pertama dan hyperOS di Indonesia menghasilannya yaitu ponsel flagship Xiaomi 14 series resmi dipuralkan Xiaomi di pasar China pada akhir Oktober lalu sekitar 1 bulan setelah peluncuran muncul tanda-tanda ponsel tersebut akan masuk ke Indonesia hal ini mengacu pada laman tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dari Kementerian Pendulustrian atau Kementerian sebuah ponsel misterius suami yang muncul di halaman tersebut lolos TKDN biasanya suatu smartphone memang harus lolos uji dan dapatkan sertifikat TKDN dari Kementerian terlebih dahulu sebelum bisa dipasarkan di Indonesia dan 38,20% populat telusur di internet sejumlah outlet media teknologi mengatakan bahwa model ini mengarah pada Xiaomi 14 reguler untuk pasar global atau ditandai dengan ruf G di akhir boleh jadi termasuk Indonesia untuk di pasar China Xiaomi 14 sendiri memiliki nama model serupa yaitu Xiaomi 2312 7PN0 CC dimana ruf G di akhiran model tersebut menandakan bahwa ponsel itu khusus pasar China selain harus lolos TKDN ponsel yang masuk ke Indonesia juga biasanya harus mendapatkan izin dari Direkturat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Post dan Informatika atau Dirijen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Komenfo hingga berita yang ditulis ponsel dengan nomor model 23127PN0CG terpantau belum mendapatkan izin beredar dari Dirijen SDPPI belum bisa dipastikan apakah model ponsel baru Xiaomi yang terpampau di laman TKDN Kemenbrain ini adalah benar milik Xiaomi 14 atau bukan diminta juga apakah model tersebut untuk model reguler atau justru untuk model pro terlebih Xiaomi juga belum mengumbar format siapapun terkait kehadiran ponsel flagship suksesor Xiaomi 13 series tersebut di Indonesia namun apabila benar Xiaomi 14 segera masuk ke Indonesia maka kemungkinan akan menjadi ponsel Xiaomi dan HyperOS pertama di tanah air Xiaomi sendiri beberapa waktu lalu mengenalkan antar muka HyperOS yang akan menggantikan MIUI Xiaomi 14 juga akan menjadi penerus Xiaomi 12 di Indonesia sebab Xiaomi tidak memasukkan lini Xiaomi 13 series ke tanah air satu-satunya seri Xiaomi 13 yang masuk Indonesia adalah Xiaomi 13T klasifikasi Xiaomi 14 series mengacu pada peluncuran di China Xiaomi 14 series merupakan ponsel pertama Xiaomi yang mendapatkan tablet terbuka UI terbaru Xiaomi yaitu HyperOS UI yang merupakan penghanti MIUI ini dikembangkan dengan integrasi Android serta sistem Vela yang dirancang sendiri oleh Xiaomi dibanding MIUI, HyperOS kini memiliki tampilan lebih padat, ringkas, dan minimalis selain HyperOS, Xiaomi 14 series juga hadir dengan sistem kamera Leica seperti halnya Xiaomi 13 Pro dan Xiaomi 13T bedanya Xiaomi 14 series dibekali lensa Xiaomi Lux Leica berbeda dengan lensa Xiaomi Chrome Leica di Xiaomi 13 series lensa Xiaomi Lux ini konon bisa menangkap pencahayaan yang lebih baik selain itu Xiaomi 14 series juga tenaga dengan chipset 4nm terbaru bikinan Qualcomm yang dimulakan pada 24 Oktober lalu yaitu Snapdragon 8 Gam 3 lensa ini memiliki kegurasi RAM capai 16GB dan media penyimpanan storage hingga 1TB Xiaomi 14 series yang terdiri dari Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Pro juga dibuka dengan 3 kamera dan resolusi sama yaitu 50MP 50MP telephoto, 3,2 optical zoom, dan 50MP ultra-wide pada bagian depan kedua ponsel ini ada kamera selfie yang dimuat dalam lubang pansul di tengah atas layar kamera ini memiliki resolusi 32MP perbedaan Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Pro terletak di bagian layarnya dimana Xiaomi 14 memiliki layar AMOLED 6,36 inch lebih kecil dari Xiaomi 14 Pro dengan layar AMOLED 6,73 inch selain layar, baterai Xiaomi 14 juga lebih kecil dengan kapasitas 4.610 mAh nah dukungan teknologi pengisian cepat 90W di sisi lain Xiaomi 14 Pro memiliki baterai kapasitas 4.880 mAh dan teknologi pengisian cepat 120W nah itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk maupun nandu ternama yang datang dari Xiaomi yaitu telan sita berita alat dari teknologi.compas.com ini itu ini kapasitas Xiaomi pertama dan naik perOS di Indonesia terima kasih telah menonton setiap ini jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share dan klik tombol loncengnya atau sembilan pun notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi AMOLED 6,3 inch dan tutorial dan akan kembali saat lebih gampang terima kasih